Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengubah nama di Facebook kita dengan cepat dan akurat sehingga bagi mereka-mereka ataupun teman-teman kita yang masih bingung melihat video ini sampai habis sehingga tidak gagal fokus jadi tidak berlama-lama ya Bagaimana caranya mengganti nama Facebook terbaru tercepat dan terakurat langsung saja kita buka nama ataupun profil kita yang saya yang setiap yang kita mau ganti akhirnya seperti saya langsung kita Scroll ataupun kita kebawah ya kebawah-bawah kita itu kita klik di pengaturan kita klik di pengaturan Oke nah ada sini udah nampak itemnya beberapa item ya Nah kita klik saja di informasi pribadi disinilah tempat kita mengubah ataupun melihat data informasi daripada Facebook kita Oke tak klik saja setelah itu nah disini sudah nampak kawan-kawan ya nama-nama dari informasi pribadi kita ya di sinilah tempat kita mengubah kita klik saja setelah itu sudah nampak ya ini ada kolom tempat pengisian ataupun tempat penggantian nama kita nama Facebook kita maksudnya disini ada nah ada nama depan nama tengah dan nama belakang ya saya cuma menggantikan nama depan karena saya menggunakan nama depan dan nama belakang tidak ada nama tengah terserah mau kawan-kawan mau mengisinya pun boleh ya terserah terserah menurut selera masing-masing ya sini tempatnya ya diisi jangan ada yang kosong ya isi dengan baik-baik benar-benar namanya terserah menurut selera kita oke jangan ini juga diharap-harap tidak diperhatikan jika anda mengubah nama di Facebook maka anda tidak dapat mengubahnya lagi selama 60 hari ya jangan menambahkan huruf besar tanda baca karakter atau kata-kata yang biasa jadi saya sudah salah disini mengisinya dengan huruf besar semua jadi saya ganti ya saya ganti dengan huruf kecil aja disini di apa namanya Facebook pun sudah mengingatkan ya jangan mengisinya dengan huruf besar jadi harus mengisinya dengan huruf kecil saya pun sudah salah juga ya saya isi dengan saya ganti dengan huruf kecil semua Oke langsung setelah itu langsung diklik di tinjau perubahan ya tinjau perubahan langsung diklik di tinjau perubahan nah disini sudah ada nama yang dikasih sama Facebook ya terserah kita mau pilih yang mana menurut selera kita saya pilihnya yang di atas ya tapi yang di atas setelah itu kita mengisi kata sandi kita di kolom yang tersedia ya kata sandi Facebook kita jadi perlu ingat ini adalah kata sandi Facebook kita ya diisi dengan benar dan akurat sehingga tidak ada permasalahan kedepan oke nah setelah itu langsung diklik perubahan simpan perubahan nah disini nama saya nama Facebook saya sudah berganti otomatis cepat ya cepat langsung ganti ah ini yang cuma prating jauh saja ya Oke saya kembali saya akan melihat saya cek apakah sudah menghenti ataupun tidak ataupun belum maksudnya nah disini nama Facebook saya sudah berganti ya langsung otomatis cepat ya di sini ini di profil Facebook saya sudah berganti ah saya akan cek kembali apakah memang sudah berganti semuanya ayah sudah berganti akan kawannya sudah berganti jadi secara inilah yang paling cepat dan akurat yang dan terbaru ah